Sekarang coba kita tes tegangannya Kita cek semuanya Sebelum saya bongkar Sebelum saya isi air akhiri Tegangannya cuma 0,1V Jadi tidak sampai 1V Coba sekarang Nah terus setelah di charge juga Itu tegangannya cuma di bawah 4V Padahal sudah di cek beberapa hari Ini coba kita cek setelah dibongkar Nah Jadi tegangannya 12,57 12,57 Berarti sudah normal Sekian yang ini Halo guys kembali lagi bersama saya Masih di channel Suaren ya Nah Hari ini saya mau Berbagi pengalaman Mengenai Agi PLDS Nah kemarin saya punya 12 buah Agi PLDS karena Lama enggak di charge Saya tinggal keluar Pas saya balik itu Sudah mati semua Saya coba charge Terus Saya coba gunakan Desurbator Tetap enggak bisa Terus saya coba charge lagi Selama berhari-hari Tetap seturnya enggak masuk Nah terus Saya coba bongkar Jadi saya isi Agisur Agisur yang biasa Sama saya tambah Bodrek Jadi per Lobang itu saya kasih Bodrek Nah kemudian saya charge Akhirnya Saat ngecharge itu Strumnya bisa masuk Sisa dari 12 itu Saya sisain 4 Saya coba bongkar Seperti ini Nah ini Ini kalau dibongkar Dalamnya seperti ini Ada Apa namanya Ada tutup karet Nah kalau yang ini Ukuran 100 Amper Merek Genesis Dari Huawei Itu ada 6 lubang Jadi saya kasih Bodrek Setiap lubangnya Satu Kemudian saya kasih Agisur Terus ini juga Ini saya bongkar Semuanya atasnya Nah kemudian Setelah dibongkar Setelah saya kasih Agisur Itu Strumnya udah mulai masuk Baru sedikit Baru Berapa Pol itu Kemudian saya tunggu Kemudian saya tambahin Ini juga Apa namanya Saya pasang Desulfator Juga Nah ini Akhirnya Akhirnya bisa Kembali normal Sekarang coba Kita tes Tegangannya Kita cek Semuanya Nah sebelum Saya bongkar Sebelum saya isi air Akhir ini Tegangannya Cuman 0,1V Jadi gak sampai 1V Coba sekarang Nah terus Setelah Dicas juga Itu Tegangannya Cuma Di bawah 4V Padahal Sudah di cek Beberapa Beberapa hari Nah ini Coba kita cek Setelah dibongkar Nah Ini tegangannya 12,57 12,57 Berarti Sudah Normal Kemudian yang ini Nah Ini Tegangannya 12,64 Coba yang ini Ini Tegangannya 12,83 Nah Ini yang Terakhir Nah ini 12,79 Nah ini Sisa dari 12 Kita Saya Bereksperimen Saya Coba Bongkar Akhirnya Bisa Dan Terus Yang 8 2 Lagi Itu Itu Saya Jual Per Pilunya 12,000 Jadi Per Akinya Kemarin Laku Berapa Ya Satu Akinya Beratnya 30 Pilu Jadi Setelah Bereksperimen Saya Nesel Waktunya Tidak Dijual Kalau Kau Misalkan Ini Mungkin Itu Saya Bongkar Semua Jadi Masih Bisa Dipakai Lagi Nah Sekarang Coba Kita Pasang Inventor Apakah Masih Kuat Ya Kita Coba Pasang Inventor 3000 Watt Nah Ini Inventor Nyala 3000 Watt Nah Ini Nyala Dia Ini Lampu Indikator N Tidak Kelihatan Sebentar Coba Saya Ambil Beban Ini Coba Saya Nyalakan Bol Apakah Masih Sanggup Dia Ternyata Ini Bol Bakar Guys Ini Juga Sudah Lama Sekali Tidak Pernah Dini Tidak Pernah Kepakai Selama 9 Bulan Itu Sehat Tinggal Keluar Negeri Di Sumpah Selamat Saya Tidak Ada Yang Eker Eker Coba Pakai Keban Lain Coba Kita Gunakan Buat Menyalakan Apa Namanya Blender Ini 500 500 Watt Berarti Saya berhasil yang eksperimen saya berhasil untuk restorasi dirinya baterainya 500W masih bisa ngangkat padahal ini umur 100 sudah berapa tahun sudah 5 tahun guys oke guys itulah tadi pengalaman saya mengenai aki DLR saya yang sudah rusak saya coba beserin akhirnya bisa yang 8 buah sudah saya jual karena saya tidak tahu jadi buat kalian yang punya aki seperti ini mungkin yang sejenisnya kalau misalkan rusak itu jangan buru-buru digual karena masih ada kemungkinan untuk bisa diperbaiki lagi oke guys thank you ya terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like share komen dan subscribe dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari oke see you bisa gunakan ini saya gunakan lakban agak tutupnya tidak terbuka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati